Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi program linier Dengan judul menentukan maksimum dan minimum Definisi Program linier adalah metode optimasi untuk menemukan nilai optimum Dari fungsi tujuan linier pada kondisi batas-batas tertentu Contoh satu Bentukan nilai maksimum dari fungsi tujuan 4 hektabat 3y dari gambar di bawah ini Dari sini akan kita pakai cara eliminasi dan substitusi Kalau misalkan Ini kita anggap garis pertama Dan ini kita anggap garis kedua Ini titik A, titik B, titik C, dan juga titik D Maka ada 4 titik yang akan kita gunakan ke fungsi tujuan Tujuan ini 4x tambah 3y Garis pertama Garis pertama fungsinya adalah Ingat Di video sebelumnya sudah dijelaskan Cara tergampang adalah A, B Ini sumbu X, ini sumbu Y A, X tambah B, Y Sama dengan A kali B Berarti garis pertama Kita akan melaksanakan eliminasi Eliminasi Garis 1 dan garis 2 Garis pertama Garis pertama adalah 6x Ditambah 3y Sama dengan 18 Garis kedua 4x Ditambah 6y Sama dengan 24 Atas kita kali 2 Bawah kita kali 1 Hasilnya adalah 12x Ditambah 6y Sama dengan 36 4x Ditambah 6y Sama dengan 24 U nya habis Ini tinggal 8x Sama dengan 12 X Sama dengan 8 per 12 12 per 8 Maaf X sama dengan 12 per 8 Jadi x sama dengan Sama-sama dibagi 4 3 per 2 Kita substitusi 4x ditambah 6y Sama dengan 24 4 dikali 3 per 2 Ditambah 6y Sama dengan 24 Ini habis 2 Jadi kita dapat 6 ditambah 6y Sama dengan 24 6y Sama dengan 24 Per 6 6y Sama dengan 24 Sorry 6y Sama dengan 24 Dikurang 6 Jadi 6y Sama dengan 18 18 Jadi kita dapatkan Y sama dengan 18 Per 6 Jadi Y sama dengan 3 Berarti Berarti Sekarang kita Fungsi tujuan kita adalah Fx,y Sama dengan 4x Ditambah 3y Titik A 0,0 Berarti 4x0 Ditambah 3x0 Sama dengan 0 Titik B 3,0 Berarti 4x3 Ditambah 3x0 Berarti 12 Titik C Ini X 3 per 2 3 4 Dikali 3 per 2 Ditambah 3x3 Coret 2 6 6 tambah 9 15 Titik D 0,4 Jadi 4x0 Ditambah 3x0 3x4 Sama dengan 12 Jadi Inilah nilai maksimumnya Jadi Disimpulkan Nilai maksimum Nilai maksimum Pada Titik 3 per 2 Komat 3 Yaitu 15 Latihan 1 Tentukan nilai maksimum Dari fungsi Tujuan 4x 3x Tambah 4y Dari gambar Di bawah ini Caranya sama Seperti tadi Contoh 2 Nilai maksimum Fungsi X,Y Sama dengan X Tambah 4y Dengan fungsi Kendala X tambah Y Lebih dari 3 2x tambah 6y Kurang dari 12 X lebih dari 0 Y lebih dari 0 Pertama Kita cari dulu Titik koordinat A X tambah Y Lebih dari 3 Jadi Disini Kita bisa Kalau Y nya 0 Berarti 3,0 Dan titik 0,3 Kita gambar Ini sumbu X Ini sumbu Y X tambah 3y Lebih dari 3 Disini Ada penekanan Yang saya Ingin saya Berikan Bahwa Yang ingin saya Arsir Adalah Sebagai catatan Catatannya Yang diarsir Bukan Himpunan Ya X tambah 3y X tambah Lebih dari 3 Berarti Y kurang dari 3 Kesini Video sebelumnya Sudah dijelaskan Caranya 2X Video Kedua 2X Tambah 6y Kurang dari 12 Jadi disini Kita dapat Titik 6,0 Dan titik 0,2 Ini 6 Ini 2 Kurang dari Berarti Ini Daerah Yang bukannya Berarti Himpunannya Ini Daerah Yang kecil X Lebih dari Y 0 Berarti Himpunannya Di titik Daerah Yang kecil Disini Ini Titik 3 Ini Titik 6 Ini Titik C Berarti Fungsi Tujuan Kita F X Y Sama Dengan X Tambah 4 Y Titik A Titik 3,0 Titik B Titik 6,0 Titik C Harus kita cari Titik C Dengan Eliminasi 2,0 Tambah Y Sama Dengan 3 Dan 2,0 Tambah 6,0 Sama Dengan 12 12 Kali 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Tambah 2,0 Y Sama Dengan 6 2,0 Tambah 6,0 Sama Dengan 12 Ini Habis 4 Min 4 Y Sama Dengan Min 6 Y Sama Dengan 6 Per 4 Jadi Y Sama Dengan 3 Per 2 Kita Sudah Dapat Y 3 Per 2 Sekarang Kita Substitusikan Kita Substitusi Ini Langkah Pertama Langkah Kedua Ini Langkah Ketiga Nanti Langkah Keduanya Berarti Kita Ambil Yang Bulang 2 Tambah 6 Y Sama Dengan 12 2 X Ditambah 6 Dikali 3 Per 2 Sama Dengan 18 Jadi Ini Coret 3 Jadi 2 X Tambah 9 Sama Dengan 18 Jadi 2 X Sama Dengan 18 Kurang 9 Jadi X Sama Dengan 9 Per 2 Jadi Titik T Adalah 9 Per 2 Kom 9 9 2 Kom Y 3 Per 2 Kita Hitung 3 Kali 0 X Tambah Y Berarti 3 Ditambah 4 Kali 0 Sama Dengan 3 6 Ditambah 4 Kali 0 Sama Dengan 6 9 Per 2 Ditambah 4 Dikali 3 Per 2 Jadi Sama Dengan 9 Tambah 12 Per 2 9 Tambah 12 21 Jadi 21 Per 2 Sama Dengan 10 5 Jadi Nilai Maksimumnya 10 5 Jadi Bisa Disimpulkan Nilai Maksimum Nilai Maksimum Pada 9 Per 2 3 Per 2 Yaitu 10 5 Ingat ya Ini Kedarsiran HPnya itu Yang ini Yang Daerah Kosong Latihan 2 Sama Seperti Yang Pertama Tadi Silahkan Dikerjakan Sama Seperti Contoh 2 Semoga Sukses Dan Sehat Selalu Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh